Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Saung Kripto Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah Dan yang pasti Yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan Sore hari ini Lagi-lagi Saung Kripto akan mengupdate dan mereview Salah satu token favorit kita semua Yalah Bitger Token Namun sebelum kita bahas lebih detailnya Langkah lebih baiknya Saung Kripto menginformasikan bahwasannya Saung Kripto sedang mengadakan giveaway senilai 2 juta rupiah Untuk 10 orang pemenang Dan 500 ribu rupiah Berupa pulsa handball untuk 5 orang pemenang Syaratnya bagaimana bang? Mudah banget Cukup kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan Bergabung di telegramnya Saung Kripto Maka kalian sudah berhak untuk mengikuti giveaway yang kami berikan Karena pemenang giveaway akan kami menggunakan di channel resmi telegramnya Saung Kripto Oke kita lihat market Bitcoin terlebih dahulu di sore hari ini Dimana close candle jam 3 sore tadi menentukan Ternyata masih tekanan Turun ini Mas mulai nampak kelihatan ya Karena di close candlenya jam 3 tadi ini Di bawah candle jam 11 tadi siang ya Harapan saya di atas ternyata berbalik arah ya Ternyata masih ada kemungkinan akan koreksi lagi ya Kalau kita lihat dari candle yang keduanya ini ya Tetapi tetap kita pantau terus bergerakan si Bitcoin Karena ini adalah salah satu patokan kita untuk bisa menganalisa ala coin arahnya kemana Oke Bagi kalian yang pusing melihat keadaan market seperti ini Ada solusi bagi kalian Ya bila kalian memang senang dengan Tanpa harus analisa Tanpa harus melihat fundamental Salah satu tokannya ada solusinya adalah kalian bisa Berdagang ataupun berinvestasi di Di test sheet ya ataupun dulunya itu token sheet ya Sekarang diganti nama menjadi test sheet ya Dan disini sudah berjalan hampir 2 bulan saya mengikuti test sheet ini ya Alhamdulillah sampai hari ini masih terbukti membayar ya Saya sudah berapa kali withdraw dan banyak sekali yang saya hasilkan dan disini 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 saldo saya saya repress dulu ya Ya saya repress dulu disini saldo saya sudah 11,48 ataupun setara dengan 1,5 ya Keuntungan saya per hari ini belum satu hari ya Ini masih kurang kurang lebih 5 jam lagi ya Saya cuma invest 10 dollar gak lebih kurang 10 dollar Cuma saya Sebarkan link di Facebook di Twitter dan di telegram dan lain-lainnya aja Tapi tetap kalian riset kembali karena ini menyangkut dana untuk investasi Kalian harus riset lebih detail ya Karena yang menanggung risiko adalah kita sendiri ya tidak bukan orang lain ataupun siapapun ataupun saya Kalian sendiri yang akan menanggung risiko Jadi sebelum kalian berinvestasi kalian harus tahu dulu risikonya sejauh mana gitu ya Oke saya kira untuk ini kalian nanti untuk yang mendaftar bisa mendaftar di link deskripsinya ya Nanti kalian bisa mendaftar langsung nanti saya taruh linknya bagi kalian yang benar-benar sudah meriset dan siap rugi siap untung itu paling utama Oke kita lanjut langsung ke pembahasan kita Bryce token ataupun si Bitger Kalau kita lihat di coin market cap ini ada minus 0,04 persen per sore hari ini ya Dan kalau kita lihat holdernya per sore hari ini sudah berapakah Yes akhirnya tembus 150 ribu pemegang per sore hari ini Semakin banyak orang yang memegang Bitger ini ya Karena kalau melihat dari proyek-proyeknya orang sepertinya ada yang ragu ada yang hakim ya Itu tinggal ragumu adalah rugimu iya keren 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 Lanjut ada pemberitaan apa sih tentang si Bitger ini ya Oke kita langsung saja ke Twitter ya Ini 18 jam yang lalu dia masuk di urutan ke-6 ya di top 10 holder geiler ya Ataupun di dalam 24 jam masuk ke urutan ke-6 yang pertama Sibar kedua pit ketiganya baby dodge check dan SPM Oke kita langsung lanjut ada apa lagi ini juga top 10 proyek by bone ya Ini adalah proyek yang sering melakukan bone ataupun pembakaran ya Ini pertama pit fake big doggy Saitama SPM fake Yoshi fig dan juga Bryce dan juga Jojo Wow mantap ya Dan salah satu token yang berada di jaringannya si BRC itu adalah si apa ini sensek ya dia listing di Bitmark ya gitu Jadi eh sensek ini listing di Bitmark exchange segera ini segera akan listing Wah mantap ya proyek-proyeknya terus bencar akan listing di eh Ejeng exchange ya ini beritanya yang menurut saya cukup bagus untuk kita holder untuk lebih meyakinkan si eh apa sih namanya si Bitgar ini ya kan Alasan utama mengapa flash Avaq dan Bitgar Bryce akan memerintah industri kripto Wow mantap nih Ini dia ini duet maut ini nih Bitgar dan Avalence memiliki beberapa ekosistem yang tumbuh paling cepat ya kan jadi tumbuh paling cepat dia Hai poin utama longshore hackback ad dan Bitgar Bryce memiliki beberapa proyek blockchain yang paling mengganggu di industri kripto saat ini ya kan Adopsi eh besar-besaran jaringan Avalence dan Bitgar akan menjadi kunci dalam mengembangkan proyek-proyek ini ya baik Avalence dan Bitgar memiliki perkembangan besar yang akan meroket adopsi dan nilai koin mereka Wow longshore effect Avaq ya kan dan Bitgar adalah salah satu mata uang kripto yang yakini oleh para analis kripto akan berhasil dengan sangat baik di industri tahun ini meskipun Avalence menjadi yang paling terpukul oleh pasar beruang setelah turun 53% selama 30 hari terakhir pada saat penulisan itu itu masih termasuk diantara koin yang harus diperhatikan tapi mengapa Bitgar dan Avalence termasuk diantara koin yang harus ditonton tahun ini Nah inilah alasan utama mengapa keduanya adalah koin yang harus diperhatikan mereka adalah jaringan yang mengganggu satu hal yang menonjol tentang proyek Avalence dan Bitgar adalah jaringan blockchain yang mengganggu yang sedang dibangun oleh tim-tim ini Longshore adalah kontrak pintar tercepat di industri Avalence juga Avalence juga merupakan salah satu protokol Venskalan layer 2 yang banyak disukai untuk rantai ethereum kecepatan tinggi dan biaya gas yang rendah dari protokol Avalence adalah alasan mengapa ya kan tingkat adopsinya akan terus meroket di sisi lain Bitgar memiliki blockchain tanpa gas pertama faktanya rantai Bitgar BRC sebagai besar disebut sebagai rantai biaya gas tanpa gas free pertama karena biayanya gas itu 0,0000001 untuk setiap transaksi blockchain Bitgar BRC juga merupakan rantai tercepat setelah diuncurkan pada 100 ribu TPS oleh karena itu Bitgar dan Avalence memiliki proyek blockchain yang paling mengganggu ekosistem yang tumbuh Bitgar dan Avalence memiliki beberapa ekosistem yang tumbuh paling cepat Longshore memiliki sejumlah besar produk, proyek, dan debt yang bergabung dalam rantai dalam beberapa bulan ke depan tetapi Bitgar memiliki ekosistem yang tumbuh paling cepat lebih cepat dari Avalence hanya dalam waktu 9 bulan sekarang Bitgar memiliki begitu banyak produk dan proyek yang diluncurkan termasuk blockchain BRC20 yang kuat peta jalan Bitgar V2 menambahkan lebih banyak produk dan proyek dalam beberapa bulan ke depan yang akan menjadi Bitgar sebagai ekosistem yang tumbuh paling cepat proyek yang didukung Bitgar tidak seperti Avalence tim Bitgar telah melangkah lebih jauh untuk menjadikan Bitgar salah satu proyek blockchain yang paling menguntungkan lebih dari seribu proyek se-startup baru diluncurkan di rantai Bitgar lebih dari seribu proyek startup baru diluncurkan di rantai Bitgar dimana investor Bitgar dapat menaruh uang mereka proyek Bitgar Startup Studio diharapkan menjadi Bitgar Bitgar salah satu ekosistem blockchain terbesar inilah faktor-faktor yang akan membuat Avalence dan Bitgar menguasai industri kripto dalam beberapa bulan ke depan jadi intinya ini duit maut duit maut kolaborasi bersaing bersaing untuk apa bersaing untuk menjadi penguasa kripto jadi Avalence juga punya kelebihan dan Bitgar juga punya kelebihan semoga saja ini semua terjadi dan kita bisa menikmatinya sekarang harga memang masih murah kita tidak tahu beberapa bulan ke depan ataupun akhir tahun awal tahun yang akan datang 2023 ya bagi kalian yang senang dengan investasi jangka panjang inilah lahan untuk kalian bisa garap untuk jangka panjang tetapi ingat tetap kalian reset kembali tetap jior ya karena pengendali keuangan ada di tangan kalian bukan di tangan kami oke saya kira cukup sekian untuk berita tentang si Bitgar di hari ini tetap kami akan update terus perkembangan dan demi perkembangan tentang si Bitgar agar kita bisa tahu berita yang terupdate nya dan kita bisa lebih meyakinkan dengan berita-berita dari dunia cryptocurrency disclaimer online dir gunakan uang bebas jangan uang beras agar kalian nyaman dalam reinvestasi dukung terus saung crypto agar lebih semangat lagi dan menyampaikan berita terbaru tentang dunia cryptocurrency dengan cara subscribe like komen dan share nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saung crypto salam cuan salam profit konsisten dan salam saung crypto assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh